Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi ini, kita akan belajar mengenai fungsi. Kita kenalan yuk sama fungsi. Yang akan kita pelajari pada presentasi ini, yang pertama adalah pembukaan. Kita melihat fungsi dari kasus yang kita tahu. Berikutnya adalah definisi dan representasi dari suatu fungsi. Apa sih fungsi itu? Terus, beberapa sifatnya. Ada yang bisa naik, tapi nggak bisa turun. Emang bisa ya? Kita cek yuk! Dalam surat Al-Baqarah ayat 26, Allah berfirman bahwa Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Untuk orang-orang yang beriman, mereka akan tahu bahwa ini adalah kebenaran dari Tuhan. Maksudnya dari Allah ya. Sementara untuk orang-orang yang kafir, mereka akan bertanya-tanya, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Nah, dengan perumpamaan itu, Allah membiarkan sesat orang-orang yang dibiarkannya sesat. Dan banyak pula yang diberi petunjuk. Tapi yang disesatkan itu adalah orang-orang yang kafir. Nah, ternyata dari seekor nyamuk yang kecil tapi mengganggu, dari seekor nyamuk yang kecil tapi mengganggu ini, kita dan para ilmuwan lain dan para ilmuwan sebelum kita ya, itu belajar banyak loh. Kok bisa belajar banyak? Itu karena ini. Salah satunya ada pada nyamuk penyebar penyakit malaria. Nah, dari adanya penyakit malaria ini, yang disebabkan oleh plasmodium vivax, dan disebarkan melalui nyamuk, manusia, terutama para ilmuwan, belajar bagaimana cara mengatasi penyakit ini, penyakit malaria, obat apa yang harus mereka siapkan, apa saja cara untuk mencegahnya, seperti bagaimana penyebaran, atau selain penyebaran juga bagaimana gejala-gejala yang dialami oleh pasien malaria. Salah satunya adalah ini, pada gambar ini, terlihat suhu tubuh dari pasien yang menderita penyakit malaria. Kita lihat ternyata grafik ini seperti berulang ya, jadi dari pertama kali digigit nyamuk, pertama biasa saja, lalu suhunya telah utang naik sampai 40 derajat, terus turun-turun. Setelah dalam waktu sehari ya, normal, besoknya naik lagi, terus turun-turun-turun, normal lagi, terus naik lagi, terus turun lagi, dan gitu terus. Saat kita lihat ternyata ini tuh, polanya ini, naik-turunnya ini, naik, dan turun, kemudian normal, naik lagi, turun lagi, normal, dan seterusnya ini, ternyata berulang setiap 48 jam, ya, setiap 48 jam ini, yaitu setiap 2 hari, sekitaran segitulah. Oleh karena itu, grafik ini, dapat dibuat bentuk model matematikanya sebagai berikut, yaitu, T ini suhu ya, suhu dari pasien tersebut, pada saat jam ke T plus 48, dari digigit nyamuk itu, itu ternyata sama dengan suhu pada saat T, atau sekian jam pertama dari pertama kali di sedot, ditusuk oleh nyamuk, gitu. Nih, tadi kita lihat di sini ada T ya, ternyata T ini merupakan salah satu, T yang besar nih ya, adalah salah satu fungsi. Tapi fungsi itu apaan sih? Kita cek yuk. Fungsi adalah aturan yang memasangkan setiap elemen dalam suatu himpunan, kepada tepat satu elemen pada himpunan tersebut. Yang perlu digarisbawahi, yang perlu diperjelas adalah tepat satu ya, hanya boleh satu elemen pada tujuannya. Jadi, kalau misalkan di sini adalah titik X, maka di sini, di sini titik X ya, dipetakan atas F, F itu adalah fungsi misalkan, fungsi F, maka hanya boleh dipetakan ke satu titik, yaitu F, X. Nggak boleh, tidak boleh ya, tidak boleh dipetakan juga ke, misalkan ke, A di sini. Jadi, di sini F, di sini A ya. Nah, ini nggak boleh, harus satu aja. Kalau, kalau, kalau ilustrasinya adalah, dalam ajalan agama Islam nih, ini X, sumbernya XX ini adalah, asumsinya adalah cewek, atau perempuannya. Sementara yang hijau ini, atau hasilnya ini, disebut sebagai, itu diasumsikan sebagai cowok. Jadi, setiap perempuan, atau setiap cewek, hanya boleh menikah, dengan satu cowok, dalam satu tempu. Ini kan hanya boleh menikah, jadi fungsinya, F-nya misalkan adalah, menikah ya. Jadi, setiap perempuan, hanya boleh menikah, dengan satu, laki-laki, dalam satu masa. Sementara laki-laki, ya, nggak tahu, nanti itu boleh, menikah dua kali, tiga kali, gitu. Karena nanti, kalau dalam definisi fungsi, yang dikatakan, hanyalah seperti ini ya, untuk, FX-nya, FX-nya kira-kira boleh nggak sih, kalau misalkan mendapatkan, asupan, anggota lagi, bukan asupan, merupakan hasil pemirtaan, dari, dari garis yang lainnya, misalkan disini ada Y gitu. Boleh nggak sih seperti ini? kalian diskusikan di kolom komentar ya, nanti, dimaksud saya di, ruang diskusi. Oke, sekarang kita lanjutkan, disini, X, Y, pokoknya semua yang di garis biru ini, yang menjadi asalnya ini, yang akan di, petakan nanti, yang akan di, ya, dipetakan, yang akan dibasangkan nanti, disitu sebagai domain. Jadi, himpunan titik-titik disini ya, himpunan titik-titik disini, misalkan ada X, ada Y, nanti disini misalkan ada Z, misalkan ada A, B, dan seterusnya. Nah, ini tuh, himpunan titik-titik ini, disebut sebagai domain, atau daerah asal. Sementara titik-titik yang hijau ini, yang, himpunan semesta, hasilnya nanti, himpunan semesta ya, itu disebut sebagai, kodomen, atau daerah kawan. Tapi, yang berhasil menjadi, pemetaan dari, titik-titik disini, disebut sebagai range, atau daerah hasil. Jadi, asumsinya adalah, disini tuh adalah cewek-cewek, yang sudah menikah. Terus, sisi ini adalah cowok-cowok, himpunan semua cowok aja gitu. Nah, yang merah ini adalah, bapak-bapak, yang sudah menikah, yang sedang punya istri. Yang ini, yang hijau ini, yang tidak ditutupi sampe lah, ini adalah, asumsinya adalah, jombloan. Misalnya ada yang jomblo. Atau, duda. Misalkan seperti itu gitu. Jadi, yang gak punya pasangan, saat ini. Dengan syarat, oh iya, syaratnya adalah, semua anggota di domain ini, semua anggota disini, itu harus punya pasangan ya, disini ya. Harus punya pasangan disini. Nah, untuk mengetahui, fungsi tersebut, merupakan fungsi atau bukan, ternyata kita bisa menggunakan, uji garis vertikal. Jadi, semisal kita punya, grafik fungsi ini. Syaratnya, dijadikan, fungsinya jadikan grafik dulu ya. Ini, pemetaan deh, warna biru ini adalah pemetaan. Ini adalah pemetaan. Pemetaan, pemetaan berbentuk fungsi ya, tapi fungsi pasti pemetaan. Ini adalah pemetaan misalkan. Nah, kalau ternyata, di sembarang titik X itu, kita buat garis vertikal, garis yang berdiri ya, dan ternyata, setiap garis yang berdiri ini, hanya memotong, tepat, di satu, titik, di, garis biru ini, di hasil pemetaannya, di grafik itu, maka, fungsi ini, grafik ini disebut sebagai fungsi atas X. Tapi, kalau misalkan ada dua, ya, dua atau lebih, pokoknya, lebih dari satu garis yang dipotong, berpotongan dengan garis ini, dengan garis vertikal, maka, yang biru ini, bukan disebut sebagai fungsi atas X. Ini bukan fungsi ya, bukan fungsi atas X. Lalu, bagaimana dengan, fungsi atas Y? Ini kan tadi atas X ya, fungsi atas X. Bagaimana dengan fungsi atas Y? Tahu kan, fungsi atas Y? fungsi atas Y itu ya, kalau ini kan, fungsinya dalam bentuk Y sama dengan, bla 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 X. Nah, kalau fungsi atas Y, berarti nanti jadinya, X sama dengan, bla 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 Y. Kayak gitu. Kira-kira kalau fungsi atas Y ada uji garisnya enggak ya? Coba kalian, menjawab di ruang diskusi lagi ya. Nah, terdapat empat representasi fungsi. Yang pertama, melalui verbal, secara verbal maksud saya, secara numerik, secara visual, dan secara aljabar. Secara verbal ini, itu adalah dengan cara mendeskripsikannya. Kalau numerik itu dengan menggunakan tabel, visual itu menggunakan grafik, dan aljabar itu menggunakan rumus. Sebagai contoh, ini adalah secara verbal. Jadi saya punya, ini beras dari, sumbernya dari kumparan ya. Kan kumparan, kalau tidak tahu cari aja di Google. Dari Google, dari kumparan ini, ini adalah tarif go ride dan grab bike pada bulan Februari tahun 2019. Jadi tarif awalnya adalah Rp8.000. Jadi kalau misalkan kita berlakukan, kita ngomongin yang go ride aja ya, ini, tanpa biaya tambah. tanpa biaya tambahan. Dan kita gak ngomongin biaya tambahan, gak ngomongin tarif jam ramai juga. Jadi pada saat jam biasa, tanpa biaya tambahan, tarif minimum dari naik, dari go ride itu adalah Rp8.000. Jadi kalau misalkan kita mau makan perjalanan untuk jarak 0 sampai 1 km, maka akan dikenakan tarif Rp8.000. Kemudian tarif akan bertambah sebesar Rp1.800 per km untuk jarak maksimal hingga 9 km. ini. Jadi mulai dari, misalkan kita jalannya 1,1 km aja ya, maka nanti akan dikenakan tarif Rp8.000 ditambah 0,1 x Rp1.800. 0,1-nya dapat dari sini ya, setelahnya 1 itu. Untuk tarif 9 km ke atas, kita go ride menetapkan biaya Rp3.000 per km. Jadi, kalau misalkan saya melakukan perjalanan 9,3 km, maka akan dikenakan, ditambah Rp8.000 ini. Rp8.000. Rp8.000. Lalu ditambah. Ditambah dengan, ini 9,3-nya dikurangi. 9-nya dulu ya, 9-nya dikurangi 1. Berarti 8 x Rp1.800. Ditambah, misalnya 0,3 kan. 0,3 ini dikalikan Rp3.000. Kalau saat ini, di Malang, tarif dasarnya, tarif minimumnya Rp10.000 ya. Untuk tarif berikutnya, saya belum ngecek. Nah, tapi Anda bisa, kalian bisa ngecek bahwa, ternyata memang, cara penghitungan tarif, go ride, maupun grab back ya, itu serupa dengan ini tadi. Nah, bentuk yang ini nih, bentuk yang ini, ini adalah bentuk, pendeskripsian dari suatu fungsi kan. Ini disebut sebagai bentuk verbal, representasi verbal dari suatu fungsi. Ini untuk seranum menrik. Seranum menrik itu, menggunakan tabel seperti ini. Ini adalah tabel dari presentase, penduduk kota Malang, menurut jenis kelamin, dari tahun 2010 hingga 2020. Nah, dari tabel ini, saya jadikan grafik seperti ini. Inilah yang disebut sebagai bentuk visual dari populasi penduduk kota Malang. Oh iya, ini tadi, saya jadikan dua fungsi ya. Yang pertama adalah fungsi, persentase penduduk kota Malang, yang laki-laki, asumsikan di FX. Nah, untuk yang perempuan, saya asumsikan sebagai X. Jadi, dua fungsi. Nah, ini representasinya, yang laki-laki, ini laki-laki, ini adalah grafik fungsi FX, ini adalah grafik fungsi GX. Mendekati, fungsi konstan ya. Fungsi konstan tuh kayak gini loh. Set, lurus, asumsikan dikuris-lurus. Ini fungsi konstan, dimana X sama dengan C. Biasanya rumusnya kayak gitu aja. Nah, kalau bentuk ajabar, bentuknya seperti ini. Oke, I'm sorry. Maaf, di sini, di sini ada yang ketutupan. Harusnya, bentuknya tidak seperti ini. Jadi, bentuk aljabarnya itu adalah, kita ngomongin keliling lingkaran ya. Ngomongin keliling lingkaran. Nah, rumusnya itu, kita pakai aljabar ya, pakai rumus, yaitu K sama dengan 2, P, R. Jadi, K-nya ini adalah, sebenarnya adalah fungsi dalam R. Jadi, kalau R-nya berubah, kelilingnya akan berubah juga. 2, P, R. Yang ini adalah, koefisiennya. Yang ini nanti adalah, variabelnya. Tugas, kalian, tugas pertama adalah, cari data jumlah pasien positif, jumlah pasien positif COVID-19, di kota tempat Anda tinggal, selama 2 minggu terakhir. Buat tabel berisi jumlah pasien positif per hari, kemudian buatlah grafik untuk data tersebut. Ini contohnya saya ambil dari, dari webnya Kota Malang ya, dari situsnya Kota Malang. Yang saya, yang kalian ambil adalah ini, misalkan. Jadi, jumlah konfirmasi positif COVID-19 ini. Nah, ini nanti kalian lihat data. Jadi, seperti ini. Ini tanggalnya. Ini jumlahnya. Sigma ya, sigma itu jumlah. Jadi, misalkan, tanggal, 1, September. Misalkan, 2, September. Eh, nggak pakai garis miring, sepat. Pakai strip. Nggak usah pakai tanda juga. 3 September. 4 September. Misalkan ini. Terus sampai 14 September. Nah, ini nanti kalian data. Di sini berapa isinya? Eh, di sini berapa isinya? Di sini berapa, 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 Kalau sudah, silakan grafik ini. tabel itu maksud saya. Kalian jadikan grafik. Tarik jadi seperti ini. Gitu ya. Kemudian, sifat dari fungsi. Maksudnya, adalah yang kita belajar adalah jenis-jenis fungsinya ya. Ada fungsi sesepenggal atau piecewise function, yaitu fungsi yang memiliki definisi yang berbeda-beda untuk setiap interval yang berbeda. Contohnya adalah, tadi, tarif go right tadi. Tadi kan, untuk kilometer 0 sampai 1 kilometer, nilainya, eh, biaya, tarifnya 8 ribu ya. Nih, 0 sampai 1 ini adalah, X-nya ini adalah, kilometer. X-nya ini adalah, X-nya ini adalah, jarak, tempuh. Lalu, FX-nya ini, FX-nya ini, dan di sini nanti ya, FX-nya ini, ini adalah, tarifnya. Nah, tadi untuk X-nya dari 0 sampai 1, nggak mungkin kan jaraknya negatif, jarak pasti non-negatif ya. Jalan dari 0 kilometer sampai 10 kilometer, biayanya, tarifnya adalah 8 ribu rupiah. Di sini harusnya 8 ribu ya. Ini saya menggunakan aplikasi Maple, sehingga, 0 sampai 8 ribunya langsung kepotong. Kemudian, 8 ribu, eh, ya, setelah naik, dari 1 kilometer sampai 9 kilometer, tarifnya adalah 1.800 per kilometer. Jadi nanti, di sini 8 ribu, ditambah, 1.800 dikalikan, ini jaraknya, kurangi 1. Karena 1 kilometer pertama, sudah dihitung sebagai 8 ribu, tadi ya. Sehingga, ini, fungsi ini, berlaku untuk jarak dari 1 kilometer sampai 9 kilometer. Grafiknya adalah ini. Ini yang kata ini ya. Nah, sisanya adalah, 22.400 ditambah 3.000 dikalikan x-9. 22.400 ini, dapatkan dari 8.000 ditambah, ini kan x-1 ya. Berarti kan maksimalnya 9 kilometer tuh. 9 kurangi 1 berarti 8 ya. Kalikan 1.800. Ini hasilnya adalah 22.400. Nah, grafik fungsinya adalah ini. dia akan naik terus. Gitu. Contoh lain dari fungsi sepenggal atau visualize function adalah ini. Fungsi, tangga namanya. Kenapa disebut fungsi tangga? karena bentuknya kayak tangga. Karena bentuknya kayak tangga. sebenarnya tangganya gak harus seperti ini sih. Bisa jadi yang seperti ini. Ya, terus lah deh. Pokoknya bentuknya, bentuknya, lompat-lompat aja gini. Latar, terus latar. Kayak gini. Nah, ini contohnya, ini fungsi kurang, bilangan, artinya sebenarnya adalah, arti dari fungsi itu ya, bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau mentok sama dengan, oh enggak, maaf, yang kurang dari bilangan tersebut, bilangan X. Jadi, kalau misalkan saya punya bilangannya 1,5, nilai fungsi ini adalah, maksudnya sini ya, nilainya adalah 0. Yaitu bilangan bulat terbesar di bawahnya 1,5. Kalau saya punya, 2, maka bilangan bulat terbesar yang kurang dari, oh ini ada sama dengannya, kurang dari sama dengan 2 adalah 2 juga. Jadi seperti ini. Sehingga grafik fungsinya seperti ini. Ini bolong ya, harusnya dibolong. Yang sini yang penuh. Ini penuh. Sebelah sini bolong, artinya bolong itu tidak. Untuk X-nya sama dengan 0, nilainya itu bukan minus 1, tapi nilainya 0. Terus di sini bolong juga, dan seterusnya, grafiknya seperti ini. Ini disebut sebagai fungsi sepengal atau space function. Berikutnya adalah fungsi genap dan fungsi ganjel. Fungsi genap itu adalah fungsi yang, ini definisinya, F-X sama dengan F-X. Kalau misalkan, diasumsikan dalam bentuk kertas ya, fungsi genap itu adalah fungsi yang simetris terhadap sumbu Y. Jadi, kalau misalkan bagian sini, bagian sini, itu saya tekuk pokoknya. Jadi, kertas ini, misalkan ini kertas ya, kertas ini saya tekuk tepat di sumbu ini, maka grafiknya sini itu akan simetris dengan yang ini. Berikutnya adalah fungsi ganjel. Definisinya seperti ini ya. Artinya adalah, nilai yang di sini, itu akan sama dengan minus dari nilai yang di sini. Jadi, yang di sini disimetriskan dengan yang di sini. Yang di sini dicerminkan dengan yang di sini. Kayak gitu-gitu. Nah, ada lagi fungsi periodik. Seperti yang tadi kita jelaskan tentang nyamuk-nyamuan tadi, nyamuk malaria ya. Fungsi periodik itu didefinisikan sebagai fungsi yang berulang setiap periode T besar. Tnya bukan T yang subuh tadi ya. Tapi ya, T aja, bilangan aja gitu. Bilangan positif. Atau, ya pokoknya tak negatif. Contohnya tadi di sini, Tnya itu adalah 48 ini tadi. 48 tadi. Tnya ini disebut sebagai periode dari fungsi F. Lalu ada fungsi menurun dan fungsi menaik. Fungsi menurun tuh maknanya kayak gini loh. Jadi, kalau misalkan di sini ada X1. Di sini ada X2. Di mana X1 kan kurang dari X2 nih. Ternyata nilai dari Fx1. Ini nilai dari Fx1 ya. Ini Fx1. Dan ini adalah nilai Fx2. Ternyata nilai Fx1 ini lebih besar daripada Fx2. Kalau dilihat dari grafiknya, ya grafik yang turun ini disebut sebagai fungsi menurun. Nah, kalau fungsi menarik, salah fungsi menaik adalah sebaliknya. Kalau dilihat di gambar, ya yang naik pokoknya. Di sini kita lihat bahwa grafik fungsi ini menurun pada interval minta hingga sampai 0. Ini menurun ya. Kalau yang dari sini ke sini, ini naik. Kayak gitu. Nah, tugas. Kedua kalian adalah kerjakan latihan di buku Biokalkulus. Di buku yang ini ya. Eksersis 1.1. Nomor itu. Dan jangan lupa berikan penjelasan atas jawaban Anda. Sekian presentasi. Hari ini salah. Presentasi ini maksudnya. Maaf. Bila ada kesalahan. Dan sepertinya memang banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.